Intro Presiden Jokowi Dodo mengekir kepres serangan umum 1 Maret 1989 sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Namun dalam kepres itu, nama Suharto sama sekali tidak dicantumkan. Nama yang tercantum hanya empat, yaitu Sultan Hamengkubwono IX, Panglima Besar Sudirman, Soekarno dan Hatta. Sementara Suharto yang kala itu berpangkat letkol dan memimpin operasi sama sekali tidak disebut dalam kepres. Memang di masa order baru, peran Suharto sangat dilebih-lebihkan dalam sejarah serangan umum 1 Maret. Bahkan, Sultan Hamengkubwono IX sebagai yang juga turut menggagas serangan umum 1 Maret, perannya seolah dikecilkan dalam penulisan sejarah. Hal ini bisa kita saksikan baik dalam film Janur Kuning maupun di dalam buku pendidikan sejarah selama order baru. Namun, Nekopolo Kamahfud MD menyatakan, pemerintah sama sekali tidak bermaksud menghilangkan peran Suharto dari sejarah. Nama Presiden ke-2 RI itu tetap tertulis dalam naskah akademik sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, walaupun namanya memang tak tercantum dalam kepres. Presiden Jokowi menaikkan kepres serangan umum 1 Maret 1949 sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Namun, dalam kepres itu, nama Suharto sama sekali tidak dicantumkan. Nama yang tercantum hanya 4, yakni Sultan Hamengkubwono IX, Panglima Besar Sudirman, Soekarno, dan Hatta. Sementara Suharto, yang kala itu berpangkat letkol dan memimpin operasi sama sekali tidak disebut dalam kepres. Nekopolo Hukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah sama sekali tidak bermaksud menghilangkan peran Suharto dari sejarah. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama sejarawan Boni Triana. Dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kemenko Polhukam, pemirsa, namun saat ini berhalangan hadir. Baik, langsung saya Sapan arah sumber saya, Mas Boni. Selamat siang Mas Boni Triana. Apa kabar, Mas? Yang catri, baik-baik, aku baik. Sehat. Baik, Alhamdulillah. Kita membahas soal kepres ya, kepres serangan umum 1 Maret 1949 yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi, kepres nomor 2 tahun 2022. Kalau dari sudut pandang sejarawan, nama Suharto tidak tercantum atau tidak tertulis di dalam kepres tersebut, Apa dari pandangan Mas Boni sendiri? Apakah, kalau memang tadi kalau kita lihat, nampaknya kalau di film Jendur Kuning, atau di sejarah, di buku sejarah yang ada, nama Suharto sedikit lebih dilebih-lebihkan begitu. Apakah ini memang usaha untuk meluruskan sejarah, atau dengan menghilangkan nama Suharto itu artinya meluruskan sejarah, atau ada hal lain yang sebenarnya lebih tepat dilakukan untuk menghilangkan nama Suharto ada di kepres itu? Begini, Cakri, saya mau melihatnya dari beberapa sisi ya. Pertama, mungkin dari sisi sejarah tentu saja, kita tidak bisa menghilangkan, atau mungkin melebih-lebihkan peran seseorang. Satu, yang kedua, dari segi hukum ya, walaupun saya mungkin bukan ahli hukum, tapi ketika saya baca kepres tersebut, saya melihat yang terpenting dari kepres ini justru ada di ketetapannya. Jadi yang menetapkan bahwa hari kedaulatan negara itu terjadi akan diperingati setiap 1 Maret 249 yang merujuk kepada peristiwa serangan umum. Jadi itu ya, pasti. Nah, kalau kita melihat konsideran yang menyebut, yang tidak menyebut Suharto, kemudian banyak orang bertanya, menanyakan gimana Suharto itu justru, menurut saya, menjadi satu fenomena yang menarik. Ada begitu banyak politikus, ada beberapa politikus, kemudian juga ada orang-orang yang juga bertanya, kemana Suharto dalam konsideran itu? Tapi rasa-rasanya kok justru tidak menanyakan tokoh lain gitu ya, yang juga punya peran sebetulnya. Misalkan Kolonel Bambang Sugeng, yang saat itu menjadi komandan dari Pak Harto ya. Nah ini menarik, karena ada juga versi yang mengatakan, kesaksian dari General PB Simatupang yang menulis laporan dari Banaran, itu menyebutkan bahwa Bambang Sugeng juga punya peran. Nah, ketika kita bertanya, di mana peran Suharto, di mana nama Suharto, ada juga satu hal yang menarik, yang menggelitik saya, pertanyaan, sejak kapan sebetulnya narasi ini digaungkan, dan untuk kepentingan apa? Nah, berdasarkan penelusuran saya misalnya, peringatan momentum ini, paling tidak secara umum ya, kepada publik sebagai sebuah pengetahuan, pengetahuan sejarah, itu baru sekitar tahun 70-an, 79. Contoh produk dari media yang waktu itu juga sangat membuat orang kemudian menjadi mengingat peran Suharto sangat sentral dalam peristiwa ini, yaitu dalam film Danur Kuning, yang sutradaranya Alam Renggo Suru Wijoyo, yang dirilis tahun 1979. Jadi itu produk dari pop culture, yang kemudian disebaruaskan kepada masyarakat, dan orang kemudian menjadi mengingat bahwa Pak Harto memegang peran sentral, bahkan sangat menonjol, sangat menonjol, dan kemudian orang ingat. Kemudian tahun 1986 ada buku yang diterbitkan oleh, apa namanya, kalau nggak salah, oleh Pusat Penerangan TNI, atau Dinas Sejarah ya, dari Angkatan Darat lah, kalau nggak salah, dari Puspen, ABRI waktu itu, Angkatan Darat, yang menerbitkan buku Serangan Umum 1 Maret 1949. Jadi ada dua hal, peran Suharto, peran orang lain, dan juga momentum Serangan Umum 1 Maret ini sebagai sebuah pengetahuan publik yang bertujuan untuk apa? Apakah untuk semata-mata mengapresiasi peristiwa sejarah yang sangat penting dalam masa awal pembentukan Republik ini, ataukah juga ada satu tujuan untuk melegitimasi peran historis seseorang? Dalam hal ini Pak Harto dalam kaya waktu itu memang sedang pemerintah. Jadi ini menarik, justru saya menarik ya, untuk kita distribusikan. Mas Boni, berarti bisa tidak kalau apa yang Mas Boni tadi sampaikan, dari sisi sejarawan mungkin sebenarnya alih-alih menghilangkan nama Suharto di dalam kepres ini, kenapa tidak, kalau kita kembali lagi ke sejarah begitu ya, untuk pengetahuan sejarah juga, kenapa tidak justru memunculkan nama-nama yang memang juga punya peran penting juga begitu di dalam sejarah atau peran-peran sentral juga di dalam Serangan Umum 1 Maret. Karena kan kalau kita mau siar hukum tadi, 1 Maret ini akan ditetapkan sebagai hari kedaulatan negara. Akankah tidak lebih baik bahwa sejarah yang sebenar-benarnya terjadi, jadi fakta yang terjadi itu justru itu yang lebih ditonjolkan saat ini. Seperti apa kalau dari sisi itu Mas Boni? Betul, jadi gini, terlepas dari kontroversi penyebutan nama itu di dalam kepres ini ya, nama-nama yang terlibat itu memang lebih banyak gitu kan yang terjadi, yang terlibat dalam perisiwa ini. Tidak hanya Suharto, ada Bambang Sugeng, kemudian juga ada yang menyebut Kolonel Wiliantar Ruta Galung, jadi ada beberapa nama. Nah, yang terbaik adalah dengan menuliskan kisahnya. Tentu kisah sejarah ini tidak mungkin ditulis di kepres itu, karena kepres bukan produk historiografi ya. Betul, betul. Ini kan produk hukum. Saya juga bersinggungan dengan politik. Kalau mau menyebutkan, artinya harus disebutkan semua. Yang tadi saya katakan di awal adalah yang menarik ketika orang rame-rame menanyakan di mana peran Suharto. Karena yang melekat di dalam kepala mereka, serangan umum Sabu Barat, hanyalah Suharto. Jadi ketika di kontes, ketika di kontes memori kolektif ini dikontestasi oleh memori lain, katakanlah dengan menyebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai inisiator. itu akan ada respon yang cukup besar gitu kan. Ya, mungkin kritis, mungkin juga tidak percaya, mungkin juga macam-macam motifnya. Tapi di sini kita, apa namanya, mestinya memberikan tempat bagi semua. Jadi tidak hanya Pak Harto, tapi juga ada Bambang Sugeng, ada Willy Antaruta Galung, ada banyak ya. Ada banyak yang terlibat di situ. Sehingga gambaran dari peristiwa ini akan lebih utuh, gitu kira-kira. Ada si inisiator, Hamengku Buwono IX, penggagas, menggerak, gitu ya. Kemudian ada pelaku di lapangan, dan pelaku itu kan juga bukan hanya Pak Harto, gitu, sebagai komandan Weher Christ III, yang waktu itu berada di bawah kolonel Bambang Sugeng. Iya, baik, baik. Dan itu tadi, yang menarik adalah memori yang ada di ingatan masyarakat juga karena sejarah yang tidak mungkin tertulis lengkap di saat dulu dan diketahui sampai sekarang. Karena itu, memori akan now, Mas Soeharto, jadi itu yang menjadi fokus. Baik, kita akan membahasnya di segmen berikutnya lagi. Sebenarnya kepres ini seperti apa begitu? Kepres nomor 2022, Mas Boni di segmen berikutnya. Memirsa, tetaplah bersama kami. Langsung akan kembali sesaat lagi. Memirsa Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan, tidak tercantumnya nama Soeharto dalam kepres, tidak berarti pemerintah bermaksud menghilangkan peran Soeharto dalam sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Peran Soeharto tetap tertulis dalam naskah akademik. Berikut pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Kenapa di dalam keputusan Presiden itu tidak disebut nama Soeharto? Nah, Saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menhan, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9, dan Panglima, Jenderal Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak. Nah, yang lain tidak disebutkan Pak Harto, tidak disebutkan di Kepres itu, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Urib, Sumuharjo, semua ada di situ. Tidak disebutkan, tetapi, ini tidak hilang jejak sejarahnya. Ini ada buku, Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949, sebagai hari nasional penegakan kedaulatan negara. Ini hasil seminar yang dibuat oleh Pemda DIY, dibuat oleh UGM, dibuat oleh pemerintah yang meribatkan seluruh Pemda di Indonesia. Menyebut di sini nama Suharto banyak, tetapi tidak perlu disebut di dalam Kepres, karena penggagas dan pengarahnya, serta pelaksanahnya memberi perintahnya. Itu adalah Panglima Jenderal Sudirman, atas kebijakan menhan Sri Sultan Hamengku Buwano IX, yang pada waktu itu juga menjadi penguasa Jogja. Kemudian, Bung Karno Bung Hatta sebagai Presiden, dan Wakil Presiden yang pada waktu itu sah. Ini adalah penetupan hari krusial, dan hanya menyebut yang paling atas sebagai penggagas dan penggerak, tanpa menghilangkan peran Suharto sama sekali, karena di buku ini, lebih dari 100 referensi dipakai, dan nama Suharto selalu ada, seperti halnya, selalu sangat domenan, nama Sri Sultan Hamengku Buwano IX, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno Bung Hatta. Iya, Mas Bon, itu tadi kita dengarkan penjelasan dari Menkopol Hukam Mahfud AMD terkait ke Presiden ini. Sepertinya agak mirip dengan apa yang kita bahas tadi di segmen awal ya, bahwa kalau mau sejarah komplit itu ada di naskah akademik, tapi kembali lagi, seharusnya kalau mau komplit, komplit juga harus sesuai dengan fakta. Kalau perlu direvisi yang sesuai dengan fakta yang terjadi, dan sekomplit-komplitnya, harusnya itu juga yang tertulis di naskah akademik yang sekarang. Tapi, apakah ini cukup? Nama Soeharto atau peran Soeharto itu hanya ada di naskah akademik, tapi di kepres itu tidak dituliskan atau tidak dicantumkan. Ini kan khawatirnya, kalau tidak ia sekata, akan ada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ada pernyataan membelokan sejarah, atau menimbulkan polemik baru mungkin terhadap sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Bagaimana Mas Boni? Mas, sekarang itu susah untuk membelokan sejarah ya. Masyarakat pinter, punya akses kepada internet, bebas untuk mengkoreksi, mengkritik pemerintah. Buktinya apa? Kalau memang ada upaya membelokan, banyak juga yang mengkritik. Artinya kita kemudian menjadi mendiskusikan tema ini, karena begitu banyak input, begitu banyak kritik yang masuk. Contoh dalam perkara kepres ini. Namun, saya tidak mau bicara tentang kepres sebagai produk hukum ya, saya bukan ahlinya. Saya hanya akan bicara dari segi historiografi. Maka menurut saya adalah penting untuk mendorong sejarawan yang berada di lembaga ilmiah, seperti universitas, untuk melakukan penulisan. Penulisan yang betul-betul berdasarkan fakta dengan menampilkan berbagai macam perspektif. Yang kedua, menampilkan keseluruhan aktor-aktor yang memainkan perannya masing-masing di dalam peristiwa penting itu. Nah, kekisuruhan ini kan pertanyaannya tadi, orang ramai-ramai mempertanyakan di mana peran Soeharto, tapi juga tidak mempertanyakan di mana Bambang Sugeng, di mana Wiliater Ruta Galung, di mana yang lain. Karena mungkin tidak mengetahui, ternyata ada peran-peran sentral lain. Karena selama ini yang diajarkan serangan umum 1 Maret itu aktor sentralnya Pak Harto. Kenapa narasi ini bisa muncul? Karena untuk legitimasi historis, Pak Harto sebagai pemimpin. Karena legitimasi historis kan penting. Pada masa yang lampau, ini diberikan untuk melegitimasi sosok Pak Harto. Kita tahu Pak Harto ini pemimpin yang terpilih, yang muncul karena satu krisis besar. Satu krisis politik besar tahun 65-66 gitu kan. Bukan produk dari demokrasi, mandatnya dipilih, sebagian orang memilih beliau, seperti Pak SB, seperti Pak Jokowi. Jadi kira-kira gitu. Legitimasi historis ini yang kemudian membuat narasi tunggal itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran oleh orang banyak. Maka ketika ada narasi lain, maka mendapatkan respon. Jadi pertanyaan. Betul. Jadi kalau kata saya ini momentum daripada menegasi peran seseorang gitu ya, lebih baik ya artinya juga menegasi peran yang lain, lebih baik dihadirkan saja semua di dalam buku ya. Di dalam buku sejarah, diceritakan kepada publik, siapa saja penggagasnya, Hamekebonus 9, inisiatornya. Kemudian ada Jenderal Sudirman yang memberikan restu. Kemudian kalau tadi argumentasinya Pak Mahfud bahwa ini hanya menyebutkan level pimpinan, oke, walaupun ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta lagi ditawan di menumbing, di bangka, tapi berdasarkan sumber-sumber yang ada, memang mereka juga bisa berkomunikasi. Berkomunikasi, misalkan Mr. Muhammad Rum, Pak Rum juga tetap bisa berkomunikasi walaupun sedang berada di penawanan gitu ya. Nah kemudian juga, ya kita sebutkan saja semua gitu, tapi di buku sejarah itu kita sebutkan saja. Karena nggak mungkin gitu, misalkan karena kita sebel gitu sama Pak Harto gitu, kita negasi, kita hapuskan juga nggak mungkin gitu. Karena apa ya? Karena dia memang juga ada peran. Tapi juga dengan menampilkan dia, kita juga nggak mungkin tidak menampilkan figure lain. Misal kolonel Bambang Sugeng sebagai atasannya gitu. Dan itu tercatat di dalam bukunya Jenderal Tembis Matupang, yang disebutkan bahwa pada tanggal 18 Februari 1949, itu sudah ada pembicaraan mengenai strategi untuk menyerang Yogyakarta. Jadi sebetulnya ini bukan milik Pak Harto aja gitu. Ini kerja kolektif lah kira-kira begitu. Kerja kolektif dari semua tokoh-tokoh sentral yang berjuang di Serangani 1 Maret itu begitu ya. Nah ini kalau Mas Boni katakan sebagai momentum, tidak hanya 1 Maret nanti ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara, tapi bagaimana sejarawan lain, teman-teman lain, atau mungkin teman-teman yang mungkin memiliki informasi, atau ketertanikan akan sejarah mendorong supaya sejarah yang belum komplit tertulis secara fakta begitu, ini jadi momentum gitu untuk melihat sejarah-sejarah perjuangan Indonesia yang lain, yang mungkin kurang tertulis secara komplit, bisa dibentuk dalam sebuah naskah akademik yang lebih lengkap lagi. Bagaimana teman-teman sejarawan melihat, menganggap ini sebagai sebuah momentum itu begitu Mas Boni? Ya kita kan selalu punya masalah dengan penulisan sejarah ya, karena di masa lalu penulisan sejarah ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, dengan cara yang kurang begitu benar lah. Oleh karena itu, misalkan apa yang terjadi di Belanda, juga rame tentang masa revolusi gitu kan, ini momentum untuk kita untuk membenahi lagi penulisan sejarah yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan juga melihat kembali masa lalu kita, khususnya pada periode awal pembentukan Republik ini, bagaimana peran orang-orang tersebut. Jadi tidak dengan melakukan sentralisasi peran atas satu atau dua orang gitu ya, seperti juga yang kita miliki di masa lalu, tapi juga dengan melihat peran-peran yang lain gitu. Jadi mestinya kalau kita dididik sejarah yang benar, ketika Kepres ini keluar, mungkin orang akan bertanya, di mana Pak Harto, di mana Bambang Sugeng, di mana Wilya Terutagalung, di mana Uripsumaharjo, mungkin semua ditanyain gitu ya. Semua ditanyain karena tidak merongol gitu ya. Jadi bukan satu tokoh gitu. Jangan-jangan kalaupun Kepres ini tidak menyebutkan nama-nama yang lain, tapi menyebutkan satu tokoh itu, orang tidak pada ribut gitu kan. Karena memang ingatan resmi yang waktu itu diajarkan, dan juga diingat oleh sebagian besar orang itu ya seperti itu. Ada filmnya, ada bukunya. Dan menurut saya sekarang momentum untuk menulis ulang sejarah kita dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan menampilkan keseluruhan perspektif, sehingga orang memiliki satu rujukan sejarah yang betul-betul inklusif, yang betul-betul melihat peran orang-orang itu secara proporsional. Terima kasih. Baik, Mas Boni. Ini masih satu hal tentang sejarah kita, serangan umum 1 Maret 1949. Dan polemik ini mengemuka karena ada Kepres nomor 2 2022 ini. Mungkin ada saran dari Anda, seperti apa yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah ataupun sejarawan juga di luar sana, supaya sejarah-sejarah soal Indonesia ini tidak lagi menjadi polemik. jika itu tadi, kok waktu di naskah sejarah atau di saat pelajaran sejarah, nama ini ada, populer, tapi kok tiba-tiba menghilang? Ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Supaya polemik-polemik ini tidak terus muncul? Polemik, saya pikir polemik bagus. Polemik bagus, bahkan dianjurkan. Polemik bagus, bahkan dianjurkan, supaya kita terdorong untuk melihat kembali masa lalu kita dengan cara yang... Dan mencari yang terbenar begitu ya? Tidak ada sejarah yang paling benar. Yang dilakukan oleh kita bagaimana mendekati kebenaran itu. Dan kebenaran masa lalu hanya bisa didekati apabila dia menggunakan banyak perspektif, banyak saksian, banyak sumber. Kalau misalkan kita cuma monoversi, versinya cuma satu tafsir yang tunggal, yang kemudian dikatakan resmi, milik negara seperti yang sudah-sudah di masa lalu, maka itu makin jauh dari kebenaran. Tapi semakin banyak versi, semakin kita bisa mendekati kebenaran masa lalu itu sendiri. Mendekati kebenaran, bukan menyatakan ini yang paling benar. Caranya adalah pemerintah harus memberikan keleluasaan kepada sejarawan, mendukung kerja-kerja sejarawan, mengungkapkan masa lalu kita dengan resiko yang paling pahit. Tentu bukan mau bikin kerusuhan keributan, tapi resiko paling pahit itu kita bisa memahami sejarah dengan lebih bijak, dengan lebih dewasa, menerima berbagai perbedaan di dalam sejarah itu, dan bisa memetik pelajaran untuk hari ini dan Indonesia di masa depan. Jadi saya pikir ya, kita harus berani menghadapi masa lalu itu, sehingga tidak lagi menjadi beban buat kita yang hidup di hari ini. Baik. Mas Boni terakhir, kepres ini keluar ada unsur politisnya, atau Anda punya pandangan lain? Karena sebaiknya kita menganggapnya ini sebagai itu tadi, balik lagi, momentum penegakan kedaulatan negara. Tapi pasti banyak masyarakat kita, kalau mendengar atau mengingat kembali nama Soeharto, akan balik lagi ke masa Ordo Baru. Ada tidak sebenarnya sentilan politisnya di situ? Kalau kita mau balik lagi ke Ordo Baru kan nggak mungkin ya. Yang kedua, kepres ini walaupun produk hukum gitu ya, katakan ya. Tapi kan dia lahir dari institusi politik. Tapi yang harus kita lakukan, membaca lagi secara objektif tujuannya untuk apa. Nah di sini kan sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, ayo dorong gitu kan. Jangan sampai tuduhan menghilangkan ini menjadi satu gelombang kritik yang makin membesar. Tapi di satu sisi lain, kita juga harus menempatkan tokoh-tokoh lain, tadi seperti saya sudah bilang. Jadi menurut saya, kalau apakah ini politis apa tidak, ya mestinya politis, karena dihasilkan oleh sebuah institusi yang erat kaitan dengan politik. Tapi menurut saya, kita kembali saja kepada tujuan dari Kepres ini, kalau kita lihat di situ ya menetapkan 1 Maret 49 ini sebagai hari penegakan kedaulatan, sebenarnya juga baik, karena ini untuk mengkontestasi 27 Desember 49, yang oleh Belanda dianggap sebagai hari kemerdekaannya Indonesia. Hari di mana Indonesia diakui kemerdekaannya, jadi bukan 17 Agustus 45. Nah ini menarik menurut saya, dari segi penulisan sejarah. Baik, baik Mas Boni. Kembali, jadi jangan menganggap nama Soeharto itu tidak ada, tidak usah kita membesar-besarkannya, tapi kembali lagi. 1 Maret ini ternyata ada pengetahuan baru, ini adalah ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara, dan mungkin ini sebagai kesempatan juga, teman-teman sejarawan, untuk lebih membuka forum diskusi lagi, ayo kita sama-sama memperbaiki atau menulis ulang sejarah kita, lebih objektif dan mendekati kebenaran. Begitu ya tadi ya Mas Boni katakan ya. Baik. Iya. Baik, Mas Boni terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasi di lunch talk kita siang ini. Selamat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Cakri. Selamat si. Baik, Pemirsa, langsung akan kami hadirkan usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.